Aduh, Red John, Pak. Wah. Tadaa! Tadaa! Yo, guys! Sebalik lagi baru gue, Mr. Rokto. Selamat menikmati di game PUBG Experimental Closed Server. Eh, apa sih? Ya, jadi di PUBG Closed Experimental Server ini, dia cuma khusus untuk cobain map baru, di mana Savage Map dengan rasio 4x4. Rasio, gitu. Itu bakalan dites di sini. Dan mulai kemarin juga gue udah ngebagiin steam key-steam key-nya yang dikasih oleh developer. Dan ya, masih ada sisanya sih di Instagram gue. Langsung aja ngecek Instagram gue ya. Dan sifatnya ini adalah trial, nggak permanen. Jadi ini cuma bisa diakses tanggal 3 April jam 9 pagi, sampai dengan tanggal 5 April jam 6 sore. Jadi cuma sekitar 3 hari doang. Dan di sini gue bakalan nyobain, tapi sebelum itu kita buka-buka something dulu. Karena sebelumnya gue udah beli-beli kret, karena kan jelek ya. Dan kalau misalkan di yang POBG gue yang asli, ya gue nggak bakalan ngeluarin banyak duit untuk kunci ini kan. 2020 kan banyak tuh. Ya udahlah, kita buka-buka dulu aja. Dari mulai byker kret, sampai dengan yang pakai kunci-kunci. Dapatnya jelek. Ini kalau real life gue nggak bakalan buka begini-beginian. Ya, dapet topi ya. Oke. Kita buka lagi. Dapet sepatu. Buka lagi bos. Baju lagi. Sampah banget ya. Ini real life fix gue nggak bakalan beli. Ya Allah. Jelek-jelek banget ya. Oke, kita coba mili tiakret. Mili tiakret dapet sampah juga. Eh salah nggak tuh. Mili tiakret. Come on lah. Dapet yang bagus. Oi, tank top apa nih? Kemu tank top red. Ya, better lah ya. Ya, tank top anak bengkel ya. Oh, iya, iya. Wow. Nggak ada yang lebih bagus apa ya? Bajunya ya? Ah, iya. Better. Better. Oke, kita coba yang raider kret. Siapa tahu lebih mantap ya. Oh, ini kan senjata ya. Ini kan senjata bos. Dapetnya pasti sampah-sampah anjir. Ya, ya. Keren. Nggak ada apa sekali yang dapet. Wow gitu. Ini kan ada potensi buat tuh. Dapetin yang biru kek. Ungu kek. Ya ampun. Begini amat. Seh. Dapetnya begini terus ya. Hmm, terus aja terus. Hmm, dapet lagi ya. Yang warna begitu ya. Iya, crossbow bagus. Bagus ya, bagus. Ya, M16 better lah ya. M4 kek, M4. Ya nggak apa-apa dah yang buluk juga. Oke sip. Thank you. Disini ada Trium Kret. Kita Yuski. Harusnya sih bagus ya. Dapetnya. Ya. M4 nice. M4 lumayan bagus. Pak. Harganya maksudnya. Ya M4 nya dua-duanya. Bagus sekali. Viver great. Viver great my friend. Oh, redor special jacket my friend. Btw itu. Oh. Yang mana? Oh yang ungu. Siap. Bagus nih tumben. Hehehe. Ya. Wow. Jelek. Dapetnya yang begituan. Ya. Oke. Come on lah. Ini kalo di relive nggak bakal begini gua. Di yang asli nggak bakal begini gua. Gua tau isinya bau pasti. Mendingan beli-beli yang pasti-pasti aja yang ada di shop kan. Tinggal beli selesai. Nggak perlu hoki-hoki yang begini anjir. Hehehe. Ini mah karena dikasih aja gratis. Hehehe. Gua buka-buka aja. Oh. Wow. Nerah banget. Eh. Ya. Come on. Ya. Lagi dapet pink. Pinky boy ya. Pinky boy. Oke. Saru tangan. Bagus. At least kita punya wardrobe sih. Wardrop gitu. Hehehe. Suram. Oke. Kita coba. Use use use. Equip. 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 Wardrop kita. Equip. Puseh. Kok jadi lumayan gay ya? Kita dandarannya noro aja kali ya yang sekarang. Ya. Sepatunya pink. Lalu baju kita. Ini. Tank top. Hehehe. 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 Keren banget. Yaudah kita langsung aja cobain ke map barunya. Jadi ini 4x4. Namanya Savage Map guys. Dan. Isinya itu gak 50 atau berapa ya. Ini isinya itu 100 maksimal. Kayak biasa aja. Cuman. Bedanya adalah. Mapnya lebih kecil pak. Yang artinya kita bisa rusuh banget itu ya. Semua kota itu udah kayak HDP atau schoolnya ya. Itu rame banget. Atau mill base nya. Dan by the way disini. Kayak tempat-tempat airsoft gun gitu loh. Iya gak sih. Dan disini. Tujuan gue bukan buat menang. Tapi tujuan gue adalah. Untuk. Bertahan hidup di satu tempat doang. Hehehe. Misalkan. Kalau gue kan biasanya turunnya di tempat yang rame tuh. Kayak Pocinki. High School. Atau HDP. Nah gue pengen jadi last man di. Kota itu gitu. Minimal penguasa. Kota gitu. Baru. Penguasain semuanya gitu. Jadi ya. Jangan terlalu banyak berharap untuk. Gue menang di game pertama ini ya. Tapi. Yang gue liat dari map baru ini. Color grading nya sih. Ini entah emang warnanya beda. Atau emang color grading nya beda. Gue ngeliat dari karakter gue juga. Kayak ada yang beda gitu loh. Kayak ada something yang. Sedikit membedakan dari yang. Ori. Ori inget. Dari yang biasa gue mainin. Dan ini. FPS nya lumayan drop. Oke sih. Thank you. Dan kita coba ke tempat yang. Paling dekat. Kemungkinan besar ini ya. Rame. Oke sih. Udah keturun. Eh keturun. Pencet turun. Maaf maaf. Oh iya ini kan. Deket ya. Jadi yang. Yang gue aneh adalah. Kenapa disini kotaknya tetep delapan. Padahal skala aslinya ini. Empat kali empat. Jadi seolah-olah kayak jauh. Padahal deket guys. Kayak seolah-olah kayak luas. Padahal enggak gitu. Padahal ini cuma seperempat dari. Map asli. Dan disini yang turun ada. Satu, dua, tiga, empat, 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 empat. Ya. Gue gak rame. Gak begitu rame. Gak begitu rame. Salah kayaknya. Harusnya gue di tengah ya. Harusnya gue training center gitu ya. Harusnya gue training center gitu ya. Weh. Oh, mati nih gue nih. Eh. Ada senjata. Eh, halo amat defaka. Hehehe. Dia gak punya apa-apa bos. Wuh. Ada orang. Lewat kayak setan. Dan gue cuma punya S12 kali. Oke. Wah. Wah. Hahaha. Kaget anjir. Nah, gue kira di atas. Itu udah gue tembak lagi. Gak mati ya. Oke. Kita coba turun di training center. Terahnya apa di sini ya? Di sini aja kali ya. Oke, di sini fix. Kayaknya di sini cukup menjanjikan. Kayaknya. Semoga kita Dapat sesuatu yang bisa Membuat kita hidup ya. Lebih lama lagi. Dan kita kan udah kece nih ya. Kece banget dah pokoknya. Masa nasib gak kece kan? Oke, please. Wow. Wow. Rusu sekali ya di sini ya. Eh, eh. Eh, nyangkut. Oh enggak. Sip, nice. Seh, seh, seh. Oke, banyak banget di sini. Ya Allah. Oh enggak. Oh enggak, enggak, enggak. Oh enggak, enggak, enggak. Oh enggak, enggak, enggak. Anjir. Everest gue 30, Pak. Sumpah. Oke, kayaknya gue masih penasaran sama training center tadi. Kayaknya gue ke tempat yang lebih tertutup aja. Daripada yang terbuka kayak tadi ya. Blunder. Kalau terbuka kita bisa diserang dari mana-mana. Gue juga tadi gak sadar kalau misalkan Yang matiin gue itu yang sebelah kanan. Makanya gue heran itu yang Di depan gue, gue udah nebak duluan loh. Kayak gue udah pake tembakan antisipasi Tapi gue tetep mati gitu gue. Matinya sama yang kanan. Kan suram. Oke, kita coba di sini. Kita coba, kita coba. Ya, terlalu kenceng ya. Maaf, gak biasa sama skala di mapnya ya. Oke, kita hapus tandanya. Ini kalau misalkan banyak lagi nih kampret nih ya. Tapi bagus sih. Kita lihat. Oke. Gak begitu banyak kayak tadi kayaknya. Kasih senjata lah please lah. Ya Allah gini amat ya hidup ya. Kabur loh. Ya ampun. Pak, please lah pak. Ini kosong banget ya. Sumpah. Udah ada orang lagi di atas. Ah. Udah dilut kan. Ah. Nah. Abis kan juga. Nah. M4. Oke. Ini RPP sih ya. Ini RPP sih ya? Cunggu lho. Wah, gue beredet. Hahaha. Yay! Oke. Oke, oke oke. Nice. oke ada car oke oke ada car temanku ada car oke sip oke iyaa iyaa kena bokong kena bokong gaming dia kena 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 flash hider gua tuh tadi liat bulut lup cuman dimana ya di awal banget kayaknya btw kita apakah sudah menguasai tempat ini kah? atau masih ada orang lain kah? hmm lumayan harus waspada ya disini tpp gaming semua pak kita bisa ngintip seperti ini ngintip seperti ini bisa ya atau sambil tiara begini kita bisa lihat ya segitarnya berbahaya sekali dan wilayahnya kita lumayan di center ada tembak tembakan di daerah sana tapi tapi yang gua butuhkan adalah sekarang kali-kalian kayaknya kita harus lepas dari tempat terkutuk ini karena tadi kita mati mulu ya disini ya terus pergi ini dengan 3 kil oke ada orang di wilayah sana btw rumputnya ini gak begitu panjang-panjang atau gimana gitu ya atau keliatannya lebih soft aja ya jarang-jarang gitu ya jarang-jarang tapi banyak tanamannya juga beda suasana juga agak sedikit berkabut disini ya kayak berembun gitu ya gak sih oh itu orang satu hit kena satu hit lah wu trus tpp gaming guys itu adalah tpp gaming yang gua dengan waduh red john pak wah tpp gaming dia maju pak jadi abu lah pak mati red john sih konyol banget ini pak sumpah mungsi kali nah bulet lu mantap dimana tuh ya oke tiba-tiba ada yang loncat bos tiba-tiba ada yang loncat gak punya bom apa ya gak punya kok bisa tiba-tiba ada yang loncat kok bisa tiba-tiba ada yang loncat wah wah anjir 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 lah kena tpp gaming kok tiba-tiba ada orang disitu yudah guys mungkin sampai sini aja untuk nyobain savage map yang baru 4x4 semoga kalian bisa mainin ini juga kalau misalkan kalian punya pbg mungkin bisa langsung read them ke websitenya ntar gua coba taro di link deskripsi di bawah gua gak tau stoknya masih ada atau enggak atau bagi kalian yang belum punya atau yang gak kebagian stoknya kalian bisa langsung ke instagram gua aja gua juga bakalan taro linknya di deskripsi di bawah semoga kalian termasuk orang yang beruntung dan dapetin akses trial untuk nyobain game di map ini untuk 3 hari ke depan 2 hari sih ya segitulah yaudah guys sampai sini aja jangan lupa kasih like dan juga subscribe channel gua untuk video-video menarik lainnya ataupun live streaming tentang pubg dan juga game-game yang lainnya dan ya sampai sini aja gua Mr. Rokto undur diri salam amatir bye 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 bye